Intro Market sepertinya masih cukup panik dengan kondisi geopolitik yang mungkin saja sampai ke akhir pekan akan berkembang lebih luas. Ini terutama dengan catatan pasca pertemuan antara Biden dan juga Netanyahu dan apa saja yang faktor bisa membuat ataupun menggerakkan market itu akan kita coba lihat dari ulasan berikut ini. Ya, kalau kita bicara tentang market mover tentunya masih tetap dengan kondisi geopolitik dan juga data ekonomi tapi sayangnya kalau Anda perhatikan dengan klaim pengangguran mingguan kemarin kemudian juga data dari existing home sales kelihatannya dolar pun tidak berkutik dan market kecenderungannya tidak ada reaksi yang berbiang. Nah, hal ini dikarenakan market kecenderungannya lebih spesifik kepada geopolitik dan juga pernyataan dari ketua Fed Jerome Powell. Nah, satu sisi teman-teman, di jam 11 malam Powell memberikan indikasi bahwa mereka bisa saja mempertahankan suku bunga di bulan November dan ini berarti kalau bisa kita lihat kemungkinannya efeknya adalah market kecenderungan positif thinking kemungkinan ini sudah mencapai akhir dari sikus kenaikan suku bunga. Dan itulah sebabnya kenapa emas mengalami kenaikan bahkan kita sempat lihat saham pun sebetulnya sempat positif walaupun pada akhirnya mereka langsung berbalik dengan kondisi geopolitik di mana pasca pertemuan antara Biden dan juga Benjamin Netanyahu ternyata market justru makin panik. Kondisi tersebut dikatakan dikarenakan Biden mendukung Israel untuk lanjutkan iupasi ke Gaza. Ya, walaupun dengan demikian teman-teman, posisi ini belum menjadi hal yang cukup pasti juga sehingga ketidakpastian tersebutlah yang tetap membalik market dan itulah yang membuat kenapa pasar saham berbalik turun kemudian safe haven seperti emas dan juga USD tetap mengalami kenaikan. Nah, satu sisi, kalau kita perhatikan dari US Trade Shield sepertinya menjelang kenaikan sampai 5% bahkan hal ini dipicu juga atau salah satunya dipicu oleh pernyataan Powell. Nah, tentunya ada sedikit keanehan ataupun keunikan kali ini di mana pasar obligasi cenderung turun di imbal hasil ataupun yield dari obligasi mengalami kenaikan seharusnya maka dolar pun akan menekan kepada emas tapi kenyatanya justru ketiganya bergerak seiring dan tetap mengalami kenaikan. Oleh karena itu, kemungkinan posisi ini didukung dengan kondisi ekonomi ataupun pernyataan ketua Fed Jerome Powell ditambah dengan kondisi geopolitik sehingga emas sangat mungkin potensial untuk tembus level 2000. Ya, saya tidak bilang 2000 di detik ini, tapi mungkin dalam waktu dekat. Either itu mungkin di pertengahan malam atau mungkin bahkan di pembukaan hari Senin. Nah, tentunya kalau kita bicara tentang kondisi yang dikatakan oleh Powell maka Powell melihat kondisi inflasinya cenderung mulai lebih menunjukkan progres dan itu dilihat sebagai pertanda yang cukup bagus. Nah, ini yang cukup menarik, teman-teman. Kalau kita bicara tentang inflasi, dua minggu yang lalu kita sempat bahas bahwasannya kondisi dengan inflasi 6 atau bahkan katakanlah di atas 3,7% itu tetap tidak menunjukkan bahwa hal yang menakutkan bagi pasar. Dan itu pula yang menyampaikan kondisinya market justru bereaksi positif waktu itu. Dan ini pula yang dikatakan oleh Powell bahwa dia melihat kondisi tersebut bisa mengarah kepada target inflasi 2% dan sudah berada di jalur yang tepat. Sehingga akhirnya, FED menilai kemungkinan mereka bisa untuk menahan suku bunga untuk melihat konsekuensi ataupun efek dari kebijakan suku bunga yang sudah dilakukan. Nah, terkait dengan tingkat upah, Powell sendiri memiliki penilaian bahwa data tingkat upah menunjukkan level yang cukup turun. Dan itu berarti pertanda bagus dan diharapkan akan terus menerus seperti demikian. Jadi kemungkinan 80% kelihatannya atau bahkan 90% kelihatannya FED bisa menahan suku bunga di bulan November. Dan ini pula yang menjadikan sinyal positif untuk saham nantinya kalau misalkan ternyata katakanlah geopolitik langsung rendah. Tapi masalahnya sampai akhir pekan ini jangan terlebih dulu untuk mengingkirkan faktor geopolitik karena kita mengaktirkan kondisi sebagian yang akan terjadi terlebih dengan angin segar dari Biden yang memungkinkan untuk mengizinkan Israel melakukan invasi. Nah, Jerman dan juga beberapa negara langsung mencekal ataupun memerintahkan kepada warga yang berada di jalur konflik untuk segera pulang ke negara mereka masing-masing dan terutama untuk Jerman sendiri mereka menyarankan warga untuk meninggalkan Libanon karena posisinya perbatasan Israel sampai Libanon itu adalah areal yang memicu konflik yang lebih luas. Jadi, kita tidak menginginkan hal sesuatu yang buruk sehingga kemungkinan semua negara-negara menarik diri ataupun menarik warganya untuk kembali ke kota Asa. Nah, satu sisi ada pesan dari Menteri Keuangan Israel yang cukup agak sedikit mengkhawatirkan. Karena kondisinya, pernyataan disebut mengatakan bahwa saat ini mereka hanya memiliki satu mandat yaitu menghancurkan Hamas dan juga organisasi-organisasi teroris yang ada di jalur Gaza kemudian menghilangkan ancaman terhadap Israel dan juga warganya di jalur Gaza. Nah, ini ditenggarai akibat dengan posisi yang sempat dikatakan oleh Biden kemarin akhirnya memicu kepada kekhawatiran konflik yang luas. Bahkan sampai detik ini tidak ada resolusi PBB yang selesai ataupun mencapai kesepakatan. Ya, resolusi pertama dari Rusia dipolak mentah-mentah di hari Senin. Yang terbaru adalah resolusi yang diajukan oleh Ghana dan juga negara-negara Afrika lainnya yang ternyata juga masih ditolak dan satu-satunya negara yang langsung menolak adalah Amerika. Ini cukup menarik. Posisinya adalah kepentingan apa dari Amerika terhadap Israel. Lalu kepentingan apa pula Amerika terhadap Palestine atau bahkan negara-negara Arab? Kita tidak tahu, tapi yang jelas posisi ini konflik ini masih tetap menghapurkan sehingga kemungkinan akhir pekan akan menjadi rambu-rambu yang sangat-sangat tinggi untuk market mover. Oleh karena itu, kalau dilihat dari ekonomi data hari ini sepertinya malam hari tidak ada data tapi saya ingin mengulas sedikit saja dari data ekonomi yang sudah di-list pagi tadi. Inflasi Jepang di-list dengan angka 2,8% dan itu berarti lebih rendah dari bulan sebelumnya 3,1%. Tapi memang masih di atas 2%. Positifnya adalah angka ini masih tetap menyeratkan bahwa inflasinya masih tetap di atas ekspektasi ataupun target dari BOJ. Negatifnya, karena data cenderung turun dari 3,1% menjadi 2,8% maka kemungkinan ini yang juga membuat potensi atau ekspektasi untuk mengharapkan BOJ menaikkan suku bunga kelihatannya agak sulit. Dan kelihatan ini pula yang membuat USD Japanese kecenderungannya tetap mulai kenaikan. Kemudian, dari PBOC yang mempertahankan suku bunga ini sesuai dengan ekspektasi dan juga sesuai dengan gambaran waktu di hari Senin. Karena tingkat suku bunga pinjaman MLF 1 tahun memang juga dipertahankan. Jadi kita tidak melihat ada kecenderungan untuk sisi positif Hang Seng. Nah, sementara yang terakhir adalah retail sales Inggris yang jelis negatif atau lebih rendah. Itu pula yang memicu kemana-apa posisi Poundslink agak sulit untuk berkembang lebih lanjut dan bahkan tekanan masih bisa berlanjut. Ini berarti double pressure antara data ekonomi yang negatif ditambah dengan kondisi geopolitik yang juga mengancam dari Israel dan Hamas. Ya, fokus akhir pekan akan tertuju kepada geopolitik dan confirm dengan kondisi di mana market akan mewaspada konflik yang lebih luas dan juga terkait dengan invasi Israel yang bisa terjadi atau pecah sewaktu-waktu. Oleh karenanya, waspada 3 hal, safe haven yang kemungkinan akan bergerak positif adalah emas dan juga dolar. Sebetulnya pasar obligasi juga harusnya positif tapi hal ini urung terjadi karena imbal hasil obligasi lah yang mulai kenaikan sejak pernyataan dari Powell. Kemudian yang kedua adalah risk aset akan bergerak negatif fitur berarti pasar saham dan juga ada karansi tentu yang berlawanan dengan USD. Dan waspadai dengan potensi gap jika ternyata sampai akhir pekan ini katakanlah kemungkinan pecah perang atau apapun itu namanya gap mungkin akan terjadi dari Senin saat pemukaan. Artinya akan ada gap down di pasar saham atau dengan ada karansi dan kemungkinan gap up di pasar komoditi seperti minyak dan juga emas. Oke, jadi kemungkinan posisinya adalah safe haven still on dan kita akan coba bahas dari level-level yang mungkin akan terjadi di Sorenati lewat live streaming.